Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Ukraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar berita akhir-akhir ini, yaitu bahan bakar premium dan pertalite akan segera dihapuskan dan akan digantikan dengan bahan bakar pertamak. Yang saya bahas di sini, bahan bakar premium dan pertalite itu apa, dan apakah ada perbedaan dengan pertamaks, dan alasannya mengapa bahan bakar premium dan pertalite ini akan segera dihapuskan. Yang sudah ada saat ini, yang di layar saat ini merupakan kelebihan dari bahan bakar pertalite. Jadi bahan bakar pertalite ini muncul ketika dulu ada isu bahwa bahan bakar premium itu sudah tidak menuhi standar euro, karena masih euro 2, sehingga agar tidak jauh-jauh banget dari standar minimum yaitu 91, dan diluncurkanlah antara premium dan pertalite dan pertamak, akhirnya muncul pertalite. Oktannya yaitu 90 dan sebagai perantara, namun kedepannya pertalite ini juga akan dihapuskan juga karena roundnya masih 90, waduh standar minimalnya yaitu 91. Harganya ini tidak terpaujauh, namun masih di bawah pertamak sih. Jadi kualitas bahan bakar itu diukur menggunakan angka oktan. Keunggulannya pertalite yaitu harganya terjangkau karena roundnya itu masih 90. Untuk premium sendiri sekitar 88. Dan untuk warnanya premium itu kuning. Kalau tidak salah pertalite ini kehijauan. Harganya terjangkau dan masih banyak diburu saat ini, namun lebih banyak sekali yang memburu premium sih karena harganya lebih murah lagi. Dan tentu saja kualitasnya lebih tinggi dibandingkan premium. Dengan roundnya 90. Untuk oktannya lebih tinggi ini diharapkan dapat menjaga durabilitas dari mesin itu sendiri. Karena tidak banyak sekali bahan campurannya, bahan pengotornya. Dan jarak tempuhnya diharapkan lebih jauh. Karena lebih efisien. Jadi karena lebih jauh jarak jangkauannya. Dan untuk kompresinya sendiri cocok untuk mesin kompresi 9 banding 1 dan sampai dengan 10 banding 1. Yang memiliki kebutuhan round 90. Ini untuk yang kompresi rendah. Mesin-mesin lama. Dan bisa diakses melalui aplikasi MyPertamina untuk pembayarannya. Ini hampir semua sih bahan bakarnya. Menggunakan pembayaran MyPertamina untuk kedepannya. Dibandingkan dengan yang sudah menstandard Euro 4. Yaitu Pertamat. Ini lebih mahal lagi harganya. Dengan oktan minimal 92. Jadi oktannya lebih tinggi dan tidak meninggalkan residu dan dilengkapi dengan pembersih dari ruang bakar. Ditambahkan set additif set tambahan yang mampu membersihkan endapan kotoran pada mesin. Sehingga mesin jadi lebih awet. Terjaga dari karat. Serta pemakaian bakar yang lebih efisien. Harganya lebih naik namun jarak cangkau nya hampir sama dengan yang Pertali tadi. Namun ada kelebihannya di sini yaitu mesin lebih terawat. Sebetulnya sama saja sih. Untuk yang harga Pertali tadi lebih murah namun banyak juga penguapannya. Jadi bahan bakar lebih optimal, membersihkan mesin dan melindungi mesin. Ini lebih disarankan menggunakan Pertamax jika harganya tidak terpauh jauh. Kecuali harga solar dengan Dex Light maupun Pertamina and Dexen range-nya hampir setengahnya. Yaitu lebih baik yang lebih ekonomis saja yang digunakan. Jadi ada Pertatex merupakan inovasi terbaru menggunakan Z Additive. Ini ditambahkan ke bahan bakarnya untuk membersihkan endapan. Mesin lebih bersih, lebih bagus pembakarannya. Tenaga yang dikeluarkan lebih maksimal dan lebih irit. Jadi dapat mengurangi kandungan endapan sebesar 20% pada Pertamak dan 80% pada Pertamak Turbo. Harganya tetap lebih mahal lagi. Jadi kerja Pertatex pada bagian mesin, pada intake manifold, mencegah korosi. Intake valve, melindungi dari pengendapan kotoran atau deposit. Dan full injector, melapisi saluran sehingga terindah dari endapan kotoran. Yang keempat, ruang pembakaran meminimalisir adanya endapan kotoran atau deposit. Jadi spesifikasi dari Pertamak itu sendiri menggunakan RON minimal 92, sudah memenuhi euro 4, dan stabilitas oksidasi minimal 480, kandungan belerangnya maksimal 0,05. Dan ini pertanyaannya sering ada di masyarakat, yaitu jika sebelumnya tidak menggunakan Pertamak, bagaimana mendapatkan hasil terbaik saat ingin menggunakan Pertamak? Jadi akar lebih maksimal, disarankan untuk mengosongkan ruang bakar minimal penggunaan selama 5 hari untuk hasilnya optimal. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan, apabila ada pertanyaan atau yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.